Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia Di segmen ini kita telah tersambung dengan anggota Dewan Pembina Perlundum Ada Mbak Titi Anggera ini, Mbak Titi selamat pagi Iya selamat pagi Mas Ejan Ya Mbak Titi kalau menurut Anda politik identitas di pelikada serentak tahun ini Di masa pandemi COVID-19 akan semakin marak atau enggak Mbak Titi? Ya potensi itu sangat mungkin untuk kembali terjadah Pembelahan masyarakat kita akibat narasi yang menghegemonikan politik identitas baik Suku, agama, ras, dan golongan Apalagi kemudian di beberapa daerah itu banyak sekali yang kompetisinya itu hetuh Atau duelnya itu hanya dua pasangan calon Dan tendensinya kalau hanya ada dua pasangan calon Maka akan sangat mungkin kemudian narasi yang mengarah kepada identitas kelompok itu disampaikan Sebagai bagian dari upaya untuk membangun soliditas kerja-kerja pemenangan Jadi memang cenderungan kompetisi dengan duet yang sifatnya hadap-hadapan Apalagi kemudian kalau misalnya di antara dua calon itu punya perbedaan yang menjadi antitesa satu sama lain Baik agama, suku, atau kemudian misalnya kelompok aliran begitu ya Itu yang bisa memicu hegemoni politik identitas Dan nampaknya pembelajaran dari 2019 Kalau kita tidak tegas sejak awal Maka ini bisa kemudian Makin Memburuk ya Situasinya untuk digunakan sebagai strategi pemenangan Bentuk-bentuk politik identitas Mbak Titi yang kira-kira paling dominan nanti pada saat pelikada serentak Seperti apa sih Mbak? Agama dalam beberapa kajian kami masih mungkin untuk menjadi alat membangun hegemoni politik ya Untuk menegasikan ekspedensi kandidat lain dengan pendekatan kesamaan agama Dan kemudian memberi ruang kemimpinan berasal dari kelompok agama yang sama Nah problemnya adalah narasi yang dibangun itu betul-betul narasi yang Mengesampingkan pendekatan kepemimpinan yang good governance, anti korupsi, dan juga terbaik untuk daerah Jadi yang dibangun itu adalah sentimen begitu Pokoknya harus dari kelompok kita, pokoknya harus dari agama kita dan seterusnya Tetapi politik gagasan, politik program itu sama sekali tidak menjadi dialog Jadi seolah-olah itu dihindari yang penting narasi tadi sentimen dan hegemoni Serta dominasi kelompok Suku juga masih ada ruang untuk dimainkan nih Apalagi kemudian di beberapa daerah yang memang menghadapi keragaman dalam konteks Tapi keragamannya itu terbagi di dalam beberapa kelompok besar Misalnya kalau di Sumatera itu isunya kan orang Sumatera dengan non-Sumatera Dan di beberapa daerah lain juga ditemukan narasi itu Jadi memang yang paling banyak itu ya menyasar agama, menyasar suku, ras gitu Dan juga sentimen Pilpres itu kemungkinan juga masih akan terbawa-bawa di Pilkada 2020 Ya Mbak Titi, kalau menurut Anda kenapa kok Pilkada kita ini seperti tidak bisa lepas dari politik uang dan politik identitas? Mbak Titi Ya karena nafsu atas kuasa dan keinginan untuk menang itu lebih dominas daripada nilai-nilai demokrasi Yang not bene kita gunakan sebagai instrumen untuk memilih pemimpin Kan anomalnya disitu, kita memilih pemimpin melalui sistem demokrasi Dimana memang mayoritas yang memutuskan Tapi kan minoritas tidak ditinggalkan Nah tetapi prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi tidak terinternalisasi Yang ada adalah motif untuk menang, motif untuk memegang kekuasaan Itu menjadi motif utama Nah problem besar itu yang kemudian makin berkelindan parah Dengan penegakan hukum yang disadari tidak terlalu juga memberi efek jera Kembagaan partai politik kita yang masih belum sepenuhnya menjalankan Fungsi kaderisasi rekrutmen politik serta pendidikan politik yang demokratis Kita kesadaran masyarakat yang juga belum terlalu baik Jadi memang ini faktor yang cukup kompleks Tetapi didominasi secara utama Nafsu berkuasa serta motif untuk mengalahkan prinsip-prinsip kompetisi Yang demokratis, jujur, dan adil tadi Itu yang sudah banyak dibahas dalam editorial Terakhir Mbak Titi, penindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang masih menggunakan politik identitas Dalam kampanye ataupun dalam hal memenangkan kekuasaan Bagaimana caranya? Tentu pendidikan politik menjadi salah satu kunci yang utama literasi Tetapi tidak bisa terus mengandalkan itu karena pelanggaran juga terserjadi Maka konektivitas dengan serbagai kerangka hukum atau regulasi umum yang ada Itu juga diperlukan Jadi tidak bisa mengandalkan regulasi pilkada Tetapi juga bagaimana instrumen hukum lain yang bisa dioptimalkan untuk meredihkan politik identitas Itu juga diperlukan Makanya sinergi antara Bawaslu dengan kementerian, lembaga, dan pihak-pihak yang punya otoritas lain Terutama aparat penegakan hukum Itu menjadi sangat penting Tetapi sekali lagi penegakan hukumnya Terus transparan, akuntabel Dan juga bisa diakses oleh publik prosesnya Supaya tidak disulitisir lagi Kan banyak tunasi yang mempolitisasi penegakan hukum Dianggap sebagai hanya menyasar misal oposisi Kelompok yang tidak berkuas Karena itu harus dilawan dengan proses hukum Dan juga terbuka transparan dan akuntabel Serta melibatkan harmoni dan konektivitas Antara semua pihak yang punya otoritas Baik, Mbak Titi Anggerani, anggota Dewan Pembina Perundum Terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia Mas Kohar sedikit sebelum kita jeda Mas Kohar Tidak cukup dengan hanya regulasi Untuk menindak orang-orang yang mungkin masih menggunakan politik identitas Bagaimana? Jadi begini Politik identitas ini Ini menjadi bahaya bagi demokrasi Kenapa? Karena dia terbukti Telah merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri Makanya Ada sebuah riset yang dilakukan oleh majalah di Economist itu Sebagian besar turunnya indeks demokrasi di berbagai negara Yang tadinya sudah full demokrasi Itu karena ada politik identitas Apakah itu berdasarkan agama Berdasarkan ras Kita lihat di Amerika Serikat Jadi indeks demokrasi Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi sekarang turun Jadi majalah di Economist itu membagi menjadi empat Empat klaster ya Jadi full demokrasi, negara dengan full demokrasi Lalu di bawahnya itu ada flaut demokrasi Negara yang full demokrasi itu bisa jatuh ke flaut demokrasi Kalau dia mendorong ujaran kebencian, politik identitas berdasarkan agama, ras, dan seterusnya Lalu yang ketiga adalah hybrid regime Regime yang hybrid, perpaduan Lalu yang terakhir adalah otoritarian Yang otoriter, rezim yang otoriter Nah Indonesia itu sudah sebetulnya sudah dimasukkan dalam kategori full demokrasi Tapi karena politik identitas tahun 2017 Kemudian pemilu-pemilu sebelumnya Maka pada tahun 2018 itu kita jatuh menjadi flaut demokrasi Sama seperti kayak Amerika Serikat Peringkat kita pun dari tadinya peringkat 48 Merosot ke 68 Sangat drastis Nilainya yang tadi indeksnya itu hampir 7 6,9 menjadi 6,3 Jadi politik identitas itu selain secara indeks Itu membuat kualitas demokrasi merosot Itu selain itu juga berbahaya bagi kohesivitas masyarakat Sendi-sendi yang ada di dalam masyarakat Kalau tidak di-stop, kalau tidak dihentikan ini Maka modal sosial yang sudah kita pupuk Yang sudah kita miliki selama ini Akan bisa hancur gitu Oke baik, kita akan dengarkan nanti mas Bagaimana kita tanya-tanya dari masyarakat Pertanyaan jangan kemana-mana, kami akan kembali ke usaha yang tidak berikutnya Terbiasa kita akan mulai menyapa Penelfon kita pada pagi hari ini Yang pertama ada Pak Bambang Sabtono dari Surakarta Pak Bambang, selamat pagi Selamat pagi Metro TV Dan selamat pagi saudara kubangsa Indonesia Ya, silahkan Pak Bambang Sekalipun sudah ada peraturan larangan Atas praktek politik identitas Yaitu di dalam Pilkada Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Akan tetapi di dalam kampanye Pilkada Masih saja marah adanya penghinaan terhadap kandidat kepala daerah Yaitu terkait dengan agama, suku, ras, kemudian atau golongan Nah, hal ini disebabkan mas Yaitu karena kampanye Karitanya dengan politik identitas ini Cenderung yang mempermasalahkan cara Justru lebih efektif Yaitu Dengan cara yang mudah Kemudian murah Itu ibaratnya dari segi keuangan itu juga sangat murah Kemudian juga sangat cepat untuk dilakukan Dan sangat mengena untuk mempengaruhi masyarakat atau calon pemilihnya Nah, selain itu mas Bahwa kaitannya dengan pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Saat Pilkada tersebut Biasanya mas Jarang sekali ditindak tegas Atau diproses secara hukum Nah, disampingi itu Bahwa ancaman hukumannya pun Juga sangat ringan Nah, sehingga Tidak aneh apabila kampanye dengan model Memfitnah Kemudian mengadu domba Dan sebagainya tersebut Selalu ada di dalam pesta demokrasi Pilkada Oleh karena itu mas Menurut kami Kalau kita menginginkan Pilkada tanpa politik identitas Yaitu satu Harus ada penegakan hukum Itu yang benar-benar ditegakkan Jangan sampai istilahnya miar-miur Nah, apa gunanya ini Undang-Undang? Seperti itu Kemudian yang kedua mas Partai politik harus menjadi teladan Di dalam membangun demokrasi ini Nah, kemudian yang ketiga Tokoh agama Itu juga harus berperan aktif Di dalam Pilkada Yaitu dalam membangun pesta demokrasi Kemudian yang keempat Calon kepala daerah Ini harus ikut bertanggung jawab Bagaimanapun juga Calon kepala daerah ini kan Yang akan memimpin rakyat atau pemilihnya mas Ini memang harus benar-benar Diberikan tanggung jawab Kaitannya dengan menyesuskan Pesta demokrasi tersebut Yang terakhir mas Saya tidak sependapat Dengan menteri dalam negeri Bahwa kaitannya dengan Apa pelantikan yang ditunda Untuk sebuah ancaman Kaitannya dengan pelanggaran Di dalam Pilkada Itu memang ancaman yang Saya rasa Anulah Apa namanya Kecil Dan istilahnya Gak masuk akal itu Ya kalau membuat ancaman Ya pelanggaran Ya harus ancaman yang berat Misalnya pembatalan Atau hukuman Atau apa Seperti itu Terima kasih mas Baik Terima kasih Pak Bambang Di belakangnya ada Pak Yunus Dari Tanjung Selor Kalimantan Utara Pak Yunus selamat pagi Selamat pagi Metro TV Dan seluruh warga negara Republik Indonesia Kami dari Tanjung Selor Ingin menyampaikan Semoga Pilkada Serentak Tahun 2020 ini Di tengah pandemi COVID-19 ini Tetap berjalan dengan baik Jangan sampai ada Yang coba-coba Menggunakan Politik identitas Itu terlalu Merusak Hasil nanti Kenapa Besar pengaruh Mari kita Mengedepankan Kebersamaan Sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini Dengan tidak boleh Membeda-bedakan Suku Agama Warna kulit Saya tambahkan Rambut lurus Atau keriting Budaya Dia dari bagaimanapun Asal domisili Dia dari manapun Kalau dia ada di lokasi itu Dan punya hak Untuk dipilih dan memilih Mari kita pilih dengan baik Kedepankan kualitas Kompetensi Si calon kepala daerah Dan untuk tim kampanye Mohon izin Kami sebagai warga masyarakat Berharap Janganlah selalu Memfitnah Merusak Menurunkan Mertapat yang lain Tadi dan lain Mari dia yang positif saja Karena kita ini Harus mendapatkan hasil Yang berwibawa Yang baik Supaya menghindari Terjadinya Kerusuhan Hal-hal yang tidak baik 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 terima kasih Pak Yunus dari Tanjung Selor Kalimantan Utara Saya langsung ke Ibu Indra dari Cirebon Jawa Barat Ibu Indra selamat pagi Selamat pagi Bung Egan dan Bung Kohar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi Pak Bambang Mengharapkan bahwa Partai politik Turut untuk Tidak Menjadi sibuk Dengan politik identitas ini Saya berpendapat sebaliknya Justru Semuanya ini Berasal Bermula dari Kegagalan kaderisasi Dari partai-partai politik Kegagalan kaderisasi Yang membuat Mereka mencari Nah Sementara Calon perseorangan Juga Berasaratnya Harus Kalau Didukung partai Nah disini terjadi permainan Yang Partai politik mencari calon Si Perseorangan Juga ingin didukung Jadilah Politik Identitas Politik Uang Politik Yang Sebagai-bagainya Itu Nah Jadi Kalau Ingin Baik Ya dimulai dari Partai politik itu Tidak Harus Mempunyai Kader yang Benar-benar Di Unggulkan Baik Terima kasih Ibu Indra Dari Cirebon Jawa Barat Kami sudah menangkap Poinnya Saya ke Pak Tasrik Usman Dari Banjarmasin Pak Tasrik Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kalau Ini Diterapkan Ingin Ini Akan Berbahaya Bagi Demokrasi Saya Ingin Menyoroti Bahwa Politik Identitas Itu Tidak Hanya Terbatas Pada Persoalan Agama Dan Suku Tetapi Juga Pada Kekuasaan Misalnya Sekarang Kita Ada Salah Satu Kontestan Sekarang Kebetulan Dia Seorang Anak Presiden Kemudian Ibu Negara Juga Ikut-ikutan Sampai Kelapangan Juga Itu Identitas Sebaiknya Ibu Negara Tidak Perlu Ikut Dalam Persoalan Itu Diah Tanah Kekuasaan Memilih Itu Akan Mempengaruhi Demokrasi Tidak Berjalan Dengan Baik Kemudian Juga Persoalan Politik Uang Yang Sekarang Melanda Bangsa Ini Adalah Politik Uang Rakyat Itu Dicekoti Dengan Uang Sehingga Yang Dipilih Nanti Tidak Berkualitas Jadi Saya Berharap Baik Politik Identitas Bahwa Politik Baik Terima kasih Pak Tasrik Usman Dari Banjar Masin Mas 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 Sebelum Jidah Ada tanggapan Terkait dengan Pelafon Kita pada Hari Jadi Politik Identitas Itu Selain Merusak Demokrasi Pada Jangka Panjang Dia Akan Merusak Bangsa Sehingga Kualitas Bukan Hanya Kualitas Demokrasi Yang Kita Pertaruhkan Tetapi Kualitas Kebudayaan Kita Bisa Terpukul Mundur Nah Kalau Kualitas Kebudayaan Indonesia Maju Itu Akan Terhambat Nah Itu Yang Menjadi Tantangan Besar Amerika Serikat Itu Sekarang Berada Dalam Posisi Yang Menjadi Tidak Lagi Menjadi Kiblat Demokrasi Kenapa Karena Dimulai Dari Politik Identitas Berbasiskan Ras Ketika Dalam Kampanye 2016 Donald Trump Lebih Mengunggulkan American First Dengan Orang-orang Kulit Putihnya Lalu Menihilkan Orang-orang Imigran Dari Meksiko Lalu Juga Orang-orang Negro Kulit Hitam Yang Terjadi Kemudian Di ujung Pemerintahan Periode Ini Donald Trump Menghadapi Situasi Yang Sangat Memilukan Amerika Akibat Perbedaan Ras Ketika Polisi Menembak Kulit Hitam Ada Dua Orang George Floyd Kemudian Floyd Waktu itu Terkena Kasus Dengan Dua Kasus Terakhir Yang Kemudian Menyebabkan Fasilitas Publik Dirusak Demo Di mana-mana Beberapa Tempat Dibakar Ini kan Menunjukkan Apakah Peradaban Seperti itu Yang sedang Kita Song-song Ingat Loh Amerika Itu Menjadi Kiblat Disebut Sebagai Kiblat Demokrasi Ratusan Tahun Mereka Membangun Dan Itu Dirusak Dalam Sekejap Oleh Apa Yang Namanya Politik Identitas Itu Hanya Dalam Kurun Waktu Kurang Dari Empat Tahun Itu Bisa Rusak Seperti itu Nah Apakah Kita Akan Meniru Hal Yang Sama Dengan Hal-hal Semacam Itu Terlalu Besar Taruhannya Karena Itu Stop Politik Identitas Gunakan Gagasan Sebagai Perang Ide Untuk Mencapai Kekuasaan Kita Jedak Kembali Mas Kewar Pemirsa Jain Kemenang-kemenang Indonesia Mas 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 Bagaimana Cara Kita Untuk Betul-betul Meminimalkan Politik Identitas Di Saat Pandemi COVID-19 Pilkadah Serentak 2020 Bagaimana Mas Pertama Itu Kita Harus Mengenjarkan Literasi Literasi Ini Menjadi Krusial Saat Ini Menjadi Hal Yang Sangat Penting Di Bidang Apapun Karena Dengan Literasi Itu Orang Akan Bisa Menyaring Mana ini informasi yang benar, mana ini yang membahayakan bagi sendi-sendi kebangsaan kita, mana ini yang kira-kira layak untuk kita teruskan atau layak untuk segera kita hentikan, termasuk misalnya politik identitas. Itu kan paralel misalnya kayak dengan hate speech, ujaran kebencian, lalu melakukan produksi hoax, informasi-informasi yang tidak benar, atau men-share, menyebarluaskan informasi-informasi hoax dan tidak benar. Itu kan satu rangkaian itu, itu satu tarikan nafas yang semuanya akan mulai bisa kita kikis kalau tingkat literasi kita semakin tinggi. Apakah literasi media, literasi politik, literasi pengetahuan kita. Nah literasi ini bisa dimainkan dari siapapun, bisa dilakukan dari siapapun, bisa menggandeng tokoh agama, partai politik, elit politik, itu harus memulai dengan cara yang benar dalam berproses dalam politik. Jangan selalu menjadikan agama itu sebagai alat untuk mencapai kekuasaan politik. Kalau agama digunakan untuk alat sebagai mencapai kekuasaan politik, pertama dia akan mereduksi nilai-nilai agama. Dia akan sebagai sebetulnya justru itulah yang menistakan agama. Orang yang menggunakan agama sebagai alat politik, berlindung di balik topeng agama, tetapi untuk mencapai tujuan-tujuan politik, lalu kemudian menggunakan agama juga misalnya, untuk melanggengkan kekuasaan, untuk tetap mempertahankan kekuasaan. Kenapa? Sekali orang terjebak dalam politik identitas, maka dia akan ada kecenderungan untuk melihara populisme. Dia akan meraih populisme. Hal-hal semua dilakukan, yang penting masyarakat senang, padahal sesaat. Kesenangan sesaat, tetapi pada jangka panjang akan merusak. Jadi literasi, pelajaran yang harus diberikan kepada seluruh warga ini, publik ini, termasuk juga kepada elit adalah, apa sih bahayanya politik identitas bagi bangsa ini? Apa pula bahayanya itu bagi seluruh kehidupan demokrasi kita? Nah, dengan cara memahami itu jangka panjang, maka kita akan bisa mulai menghentikan. Lihat saja contoh lah di beberapa negara, bagaimana politik identitas itu sangat berbahaya. Bagaimana Amerika Serikat, seperti yang tadi saya contohkan, Donald Trump, ketika dulu bermain-main dengan itu. Terus akhirnya yang terjadi di ujung sekarang, dia sulit untuk mengendalikan bagaimana ketika ada perilaku yang sangat barbar, tidak menunjukkan negara-negara maju sepertinya, kan? Bagaimana hanya berdasarkan warna kulit, lalu seorang aparat penegak hukum menembaki begitu saja. Nah, hal-hal semacam ini kan akhirnya merusak semuanya, protes di mana-mana. Mereka yang sudah pelan, tapi pasti dari tahun-tahun awal abad 20 membangun bagaimana demokrasi ini jalankan, akhirnya diruntuhkan oleh politik identitas. Kita jangan seperti itu. Betul, kita jangan seperti itu dan kemudian semoga betul-betul pada tahun ini politik identitas betul-betul bisa dimenyalakan. Ada 270 soalnya ini, pilkanda serentak nih. Banyak sekali, baik. Mas Kolar, terima kasih. Selamat pagi, Mas Kolar. Selamat pagi. Kami, pemisai pilkanda 2020 harus bebas dari politik identitas yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan. Karena itu tidak boleh dibiarkan penggunaan bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.